Direktur Utama Rumah Sakit Sumberwaras Abraham Tejanugraha menampik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, BPK yang menyebut ada potensi kerugian negara dalam pembelian lahan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pihak yang menjual tanah sesuai dengan nilai jual objek pajak atau NJOP, menurutnya lahan dengan nilai lebih dari 20,7 juta per meter dianggap wajar mengingat letaknya strategis dan nilai jual lahan di daerah sekitar pun bernilai hampir sama. Abraham mengatakan pada saat negosiasi harga dengan Pemprov DKI Jakarta, pihaknya sudah mengurangi harga yang ditawarkan. Semula selain lahan yang dijual dengan harga berdasarkan NJOP, pihaknya juga menawarkan bangunan yang ada di atasnya senilai 25 miliar rupiah. Namun, Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta melobi harga tersebut, sehingga sepakat hanya akan membeli lahan saja, sedangkan bangunan di atas lahan senilai 25 miliar rupiah menjadi kerugian untuk rumah sakit sumber waras. Tanah yang kita jual kepada DKI itu sesuai NJOP, sesuai NJOP, 2014. Nah, di dalam penawaran kita kepada DKI itu disebutkan bahwa tanah di Ibu sesuai dengan NJOP, bangunan 25 miliar di Nego. Nah, bangunan itu kita harga 25 miliar. Jadi penawaran kita itu sebetulnya 755 tambah 25 miliar. Tetapi setelah di Nego, 25 miliar itu kita hilangkan. Jadi kita terima hanya yang sedia. Abraham menambahkan total anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta sesuai NJOP, yakni 800 miliar rupiah. Sedangkan nilai pasar lahan tersebut per 15 November 2014 adalah 904 miliar rupiah. Artinya, nilai pembelian Pemprov DKI Jakarta sudah dibawah harga pasar. Selain itu, alamat rumah sakit sumerwara sesuai dengan sertifikat tanah yang dimiliki yayasan, yaitu di Jalan Keitapa, berbeda dengan yang ada di audit BPK, yaitu berada di Jalan Tomang Utara. Dari Jakarta, Sentia Gesino, Adi Mas Raditya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!